Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita melanjutkan tutorial terkait dengan simulasi load balancing menggunakan Hproxy Di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi server VM1 sebagai Hproxy dan sudah bisa diakses juga ya statnya lewat urlip port 8080.stat Ini terlihat bahwa web server 1 dan web server 2 ini masih down Nah sekarang posisinya kita akan coba mengkonfigurasi web server 1 yaitu dalam hal ini adalah VM kedua ya di VM VirtualBox yang saya gunakan Kita bisa melakukan konfigurasi VM kedua sebagai node server untuk web server pertama Ini juga langkah yang kita lakukan akan kita lakukan juga di VM3 ya tapi kita lakukan di VM2 Langkah yang pertama adalah kita menginstall yang namanya APA C2 ya di VM kedua server VM2 Nah ini bisa kita lakukan ini VM1 ini VM2 Nah ini bisa kita lakukan dengan perintah sudo apt install APA C2 ya seperti itu Kita eksekusi sudo apt install APA C2 Enter Masukkan password dari servernya Jika ada permintaan konfirmasi ini kita yes ya Kemudian ditunggu sampai proses instalasi selesai Terima kasih Jika proses instalasi APA C2 sudah selesai Jadi sebelum kita enable APA Cnya kita mesti konfigurasi dulu hostnya ya Kita mesti memberitahukan kepada server 2 IP dari server Hproxy Jadi server utamanya ya kita mesti memberitahukan kepada server 2 Caranya adalah dengan mengedit etc host dari server 2 ya Kita bisa perintahkan misalnya sudo nano slash etc slash host Pakai S ya host ya Nah disini kita perlu memasukkan IP dari server Hproxy Tapi tidak perlu memasukkan IP dari VM2 dan juga VM3 Seperti yang kita lakukan di video sebelumnya ya untuk server Hproxy nya Jadi di node servernya kita hanya perlu memberitahukan dari IP dari server Hproxy nya saja Jadi kita tuliskan misalnya 192.168.1.20 Kemudian labelnya Hproxy Seperti ini Kemudian di save ya ctrl xy Kemudian setelah kita memberitahukan host dari Hproxy nya Maka kita sudah bisa men-enable APA C2 nya Perintahnya adalah sudo systemctl Kita beritahu misalnya enable APA C2 Kita tunggu sampai proses eksekusi selesai Oke sudah enable harusnya sampai sini kita bisa mengakses web dari VM2 ya Jadi bisa dites dengan kita copy IP dari VM2 atau web 1 ini Kita paste di URL sini Ini harusnya sudah terinstall ya APA C2 dan seterusnya Ini ada di IP VM kedua Ini sudah bisa terakses Nah langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan Jika VM nya ini sudah berhasil Maka kita bisa sedikit melakukan modifikasi halaman web ya Jadi contohnya di sini Jadi halaman ini Halaman yang kita lihat ini Itu ada di folder cd.var.www HTML Jadi ini semacam ht.docs nya ya Untuk Linux APA C Nah ini pasti ada satu file di sini Yaitu index.html yang menyimpan File APA C2 ini ya Atau file ini kurang lebih Kita bisa mengubah Ataupun juga barangkali Mengganti isi dari file tersebut ya Yang bisa kita lakukan Yang paling gampang adalah kita menghapus dulu index nya Kemudian kita bikin ulang Contohnya Atau kita edit saja langsung ya Misalnya nano index.html Atau sudo nano ya Karena ini dibuat pakai root Kita tidak bisa sembarangan mengedit ya Jadi kita harus sertakan sudo di depannya Nano index.html Nah ini sudah ada isinya Nah ini sudah ada isinya Ini akan kita hapus semua Cara paling gampang untuk menghapus adalah Kita hapus saja file nya ya Jadi kita bilang sudo rm Sudah rm index saja Kemudian file nya sudah hilang Kemudian kita bikin ulang file nya Touch index.html Sudo touch ya Sudo touch index.html Kemudian sudah ada lagi Kemudian kita edit ya Nano index.html Nah ini sudah kosongan Sudo nano index.html Jadi harus pakai sudo ya Kemudian disini kita isikan saja Satu halaman html sederhana Misalnya html Kemudian kita tutup html Kemudian kita masukkan satu bagian disini Body Kemudian kita isikan saja body nya Misalnya halaman ini Dari web server 1 Misalnya ya Jadi seperti itu saja Kemudian kita save Ctrl X Y Oke Kemudian kita reload browser yang mengakses IP dari web server 1 Yaitu 192.1.21 Kalau bisa ya Ini coba kita akses load browser kembali Harusnya tampilannya sudah berbeda ya Nah ini dia ya Jadi ini adalah tampilan web yang kita Modifikasi tadi Atau kita hapus dulu tampilan yang ini Kemudian kita ganti dengan tulisan biasa saja Seperti ini kalau saya reload juga sudah akan berubah Sesuai dengan apa yang kita konfigurasi Di nano tadi ya Di sini Kemudian Jadi Jadi kalau kita akses IP nya Server 2 VM2 yang sebagai web server 1 ini Ini sudah bisa diakses Kemudian kalau kita akses dia dengan IP dari hub proxy Harusnya juga dia akan menampilkan halaman yang sama dengan server 1 Contohnya Jika saya paste IP dari hub proxy Ini kita enter Maka kita juga dapat halaman yang sama ya Walaupun ini beda IP Ini IP hub proxy Ini IP dari web 1 Atau VM2 Tapi halamannya sama Jadi hub proxy saat ini sudah membaca bahwa Node server pertama kita itu sudah up ya Sudah run Ini juga bisa dibuktikan dengan report startnya dari hub proxy Yang sebelumnya kita buka gitu ya Nah ini web server 1 itu sudah on Atau sudah hijau nih ya Dan sudah ada 4 request dari Ke server 1 ya Web server 1 Jadi ini sudah on gitu Jadi mau diakses lewat IP hub proxy Ataupun juga langsung Sudah bisa Seperti itu Nah sekarang Kita sudah selesai Terkait dengan konfigurasi web server yang pertama kita Yaitu di VM2 Nah selanjutnya kita akan melanjutkan Untuk konfigurasi web server yang kedua Yaitu VM yang ketiga ya disini Demikian barangkali video Pada Sesi Konfigurasi Apache server di VM2 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!